Bapak-Ibu hadirin, Ananda Argetus Soliha yang saya hormati, yang kedua, setelah bersyukur, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kerja dinas pendidikan, beserta seluruh usia jarang yang memfasilitasi, khususnya bekal sekolah juga, yang memfasilitasi surat dari Ananda Argetus Soliha bisa sampai ke Pak Menteri, dari Pak Menteri dibacakan langsung, setelah itu mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari Pak Menteri. Bahkan, memfasilitasi dari awal itu sebenarnya kerjasama dari kita semua dinas pendidikan, sampai bisa secara langsung melalui televisi dengan Pak Menteri juga atas fasilitasi dari dinas pendidikan, beserta Kepala Sekolah dan sebagainya jarang. Karena pemerintah Kabupaten Rambu Kasar ingin menyampaikan terima kasih kepada kita semua, KADISTI, program besar, dinas pendidikan, Kepala Sekolah, orang tua, dan kita semua, ini menunjukkan bahwa kerja kita sudah mulai semakin membaik, hingga kemudian kebaikan kerja ini terus kita tingkatkan untuk kemudian mendapatkan prestasi-prestasi luar biasa. Sebagian dari tulisannya yang masih saya ingat sampai sekarang menjadikan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Sebagian dari contoh yang ditulis oleh GZWU Produs juga adalah tentang kelor. Kelor daun yang akrab dengan kita semua, merungkik, merungkik itu kelor. Bahkan sering diperlakukan oleh orang dan masyarakat, bahkan di beberapa tempat dikebaikan oleh makhluk. Itu kelor. Berangkat dari satu pengkajian yang mendalam, penelitian yang mendalam, kelor yang berada di tempat biasa-biasa, sekarang menjadi atau menempat di posisi yang berkormat. Ada di meja-nya orang kaya, ada di rak-rak tempat berkormat yang lain. Di samping itu, ada tulisan yang lain juga yang menulis atau yang saya bada, Bagaimana caranya orang biasa menjadi luar biasa. Al-Jadus Soliha, orang biasa. Kita semua yang duduk di kursi ini, dia sekarang menjadi pejabat, bisa saja orang biasa. Karena perjuangan dari orang tua, karena semangat dari kita semua, akhirnya kita menjadi orang yang luar biasa. Bisa jadi pelan Al-Jadus Soliha yang akhir dari rahim luar biasa, orang tua luar biasa, dengan pedigian dan doa dari orang tua, serta semangat dari Al-Jadus Soliha, akan menjadi orang luar biasa. Dan tentu keseluruhannya betul dukungan dari kita semua. Nah, dari beberapa artikel yang saya baca, saya memilihkan beberapa tokoh-tokoh nasional. Presiden Subhani, bukan tutra Presiden. Presiden Soeharto, bukan anaknya Presiden. Presiden Habibie juga bukan anaknya Presiden. Presiden Negawati, anaknya Presiden. Putrinya Presiden. Baru setelah itu, YHJ Abdul Rahman Wahid, putra kejuan nasional. Berikutnya, Bapak Presiden Susi Ropang Banggir Doyono, juga bukan putra Presiden. Presiden, Presiden Jokowi Dodo, juga bukan putra seorang Presiden. Dari tujuh Presiden ini, apa yang saya sampaikan? Bahwa untuk menjadi orang luar biasa, tidak harus lahir dari rakyat, atau keluarga orang luar biasa. Bisa saja lahir dari keluarga biasa-biasa, tetapi karena doa dan ikhtiar dari orang tua, serta semangat dari ananda, Al-Qadus selalu lihat bisa saja nanti dia menjadi Menteri Pendidikan. Bisa saja nanti juga bisa menjadi PAN. Bisa suatu saat juga bisa menjadi Kepala Indas Pendidikan. Bisa jadi suatu saat juga menjadi PNU. Bisa saja menjadi apa saja sesuai dengan dorongan dari orang tua, ungan dari lingkungan yang bagus, keinginan yang kuat dari anak-anak yang bersama. Artinya apa? Generasi hebat itu yang pertama, lahir dari rahim hebat. Mulai hamil, ditoakan oleh orang tuanya, dimedikan oleh orang tuanya, baru kemudian lahir di titik dengan bayi, hidup dalam lingkungan yang baik, hubungan dari setak order bayi, baru kemudian semangatnya yang bersangkutan dalam hal ini ananda juga baik. Akhirnya bersamaan, mudah-mudahan bersamaan dengan takdir bayi Allah sepanjang. Manabih Jilin beristilah, Manabih Beberanak Lajim, Beti-Lajim. Zaman sekarang tidak berlaku. Ngira yang lihat, misalnya, Abdinah jadi bupati, atas-atas Abdinah bukan bupati. Ya, ini bisa saja, ya Pak Sekta, sudah saja orang tuanya bukan Sekta. Bahkan Pak Zaini yang buat Sabsin terlalu, Pak Zaini kalistik, bercerita, bercerita serius. Suatu saat, waktu Pak Zaini kekebalungan, diangkat menjadi BNS, orang tuanya mau mengucapkan kesiapan terima kasih kepada Kepala Dinas P dan K. Atau abis, diantor Kepala Dinas P dan K, belum bisa bertemu. Baru berpuasa 3 hari, 3 malam, untuk bisa bertemu dengan 3 hari, bukan 3 hari, 3 malam. Berpuasa 3 hari dan malamnya berdoa, untuk bisa bertemu dengan Kepala Dinas P dan K. Bertemu dengan Kepala Dinas P dan K. Kira-kira kalau sekarang anaknya menjadi Kepala Dinas P dan K. Atau abis, setelah dan sekolah sembilan, menangis. Kira-kira begini bahasanya, anakmu sudah jadi Kepala Dinas. Kira-kira begini. Bisa saja, suatu saat, diantara kita semua ini juga menjadi penyarbat, di levelnya masing-masing, tetapi, tidak ada penyarbatan yang datang di bagi kita. Tidak ada sesuatu yang datang di bagi kita. Semuanya berangkat dari perjuangan, pengertian doa, serta ikhtiar doa biasa. Artinya, tidak ada, tidak mungkin ada sesuatu yang bisa dihasilkan oleh generasi hebat masa depan, berangkat dari cara yang biasa. Harus berangkat dari cara. Karena, sama yang saya sampaikan kepada Ananda, ayolah terus belajar. terus menjadi yang terakhir. Terus, kembangkan potensi yang dimiliki. Tentu, berjadah kegungan dari orang seponan. Orang seponan juga, mendukung, ikhtiar ini, dan menginspirasi banyak orang. Ananda Arjadus Soliha ini sudah menginspirasi banyak anak SD lain di Indonesia. Tetapi, tidak merasa cukup dengan menginspirasi ini. Kembangkan terus semua potensi untuk kemudian menjadi yang terakhir. Ini yang paling penting. Karena berhenti di satu titik, dan setelah itu puas dengan titik itu, tidak akan mungkin bisa menjadi luar biasa. Bapak-Ibu, yang saya hormati, yang saya banggakan. Yang berikutnya, yang saya sampaikan, pemerintah di kabupaten ini sedang berusaha. Jadi orang itu kalau sedang berusaha, artinya sedang, segala daya dan upaya sedang dikerahkan. Menjadi satu kekuatan utama. Karena saya minta kepada kita semua, ayo kita berhenti dengan kekuatan maksimal. Dengan kerja-kerja yang juga maksimal. Dalam menurut pendapat saya, jangan bermimpi menjadi luar biasa. Mimpi saja tidak boleh menjadi luar biasa, kalau kerjanya hanya biasa-biasa. Sehingga lebih lama, yang kurang produktif, cara lama, yang tidak populer, cara lama, yang tidak inovatif, sudah tidak tinggalkan. Sudah harus kita tinggalkan. Saya sering memberi contoh. Sering kami memberi contoh. Dan ini saya sampaikan di banyak kesempatan. Contoh misalnya, dulu setiap waktu tahun, oh ya, saya lupa menyampaikan Pak Gades yang saya mengerti, berserta sedulis kecerahan. Dulu setiap kita datang ke Banyuwangi, bertemu dengan teman, atau bersilat rohing dengan teman kita, family kita, kita bertanya, mau kemana? Ke Banyuwangi. Yang muncul di hampir pikiran orang, di top of men orang, mesti kalau Banyuwangi, apa? Pusing yang muncul pertama. Yang muncul berikutnya, bukan berwisata, bukan belajar pemerintahan sukses, bukan. Tetapi hal lain. tetapi, ketika sekarang, kita menyebut Banyuwangi, sebuah yang terbaik di Indonesia. Menyebut Banyuwangi, dengan prestasi luar biasa, bahkan yang membuat saya agak iri, yang produktif. menteri dalam negeri, menteri, menulis besar di halaman koran, belajarlah ke Banyuwangi. Jawab, Pak, Pak. Kalau kemudian suatu saat, menteri, atau bahkan presiden, menyampaikan, belajarlah ke Banyuwangi. Dalam segala sektor, di pendidikan, belajarlah ke Banyuwangi. Karena pendidikan kita berkembang. Dalam bidang mendorong pertumbuhan ekonomi di desa, belajarlah ke Banyuwangi. Karena kita berkutih tiap orang biasa. Dalam bidang reformasi, birokrasi, dan pelayanan yang ekselen, belajarlah ke Banyuwangi. Mimpi ini akan menjadi nyata, jika keinginan ini, kita patuhkan bersama-sama. Mimpi ini akan menjadi mimpi, kalau kemudian kita, bekerja luar biasa. Tinggal sejarah yang akan mencatat. Apakah kita yang bekerja luar biasa, atau kita kerja biasa-biasa saja. Ini yang sering saya sampaikan, di hampir seluruh pertemuan, sejarah akan mencatat. Kita bekerja biasa, atau bekerja luar biasa. Dan kalau kemudian kita bekerja biasa, sejarah juga akan mencatat bahwa kita orang biasa, bukan orang-orang biasa. Jadi kalau kemudian tidak dicatat tebal dalam perjalanan sejarah, wajar. doang kerja biasa ingin dicatat tebal. Ya kalau kerja biasa-biasa ingin dicatat tebal, ya jangan, jangan dicatat tebal kalau biasa-biasa. Karena orang yang dicatat dalam sejarah perjalanannya, itu sampai menurutkan nyawa, baru dicatat. Ambil contoh misalnya, Soekarno, Bung Karno menjadi presiden, ditahan di rekan kami, ditahan di rekan kami, ditahan di mana, untuk sebuah kemerdekaan. Bahkan tidak jarang beberapa pejuang-pejuang saya, juga mengelumatkan nyawa, untuk menjadi inspirasi bagi generasi kita. Ini hal luar biasa yang perlu kita tenangkan. Jadi bukan sekedar rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, pejuang-pejuang yang mewah, persahabatan yang berkelas, bukan hanya sekedar itu. Karena itu tidak akan dicatat dalam sejarah itu. Orang, tidak akan dicatat dalam sejarah yang oleh generasi berikutnya adalah pemerbanan dan pemeriksa itu. Ya termasuk misalnya menjadi pepati, menjadi camat, menjadi kades, menjadi kembali sekolah. Menjadi apa saja, akan dicatat dalam sejarah perjalanan. Dikati saja nanti, sejak Pak Sekdanya Pak Totok, Pak Mokasandari. Sejak Pak Kardistiknya Pak Saingi, pendidikan begini. Sejak Pak Palah Sekolahnya, Pak siapa kembali sekolahnya? Pak Moket. Pak Moket, SDN, Pak Demau, Barat. Satu seperti ini. Sejak Pak Kardesnya, beliau, Pak Yusuf, Pak Tengok Barat, ini akan dicatat dalam sejarah. Dan ini akan membuat semua orang terinspirasi. Nah, hal inilah yang kemudian kita perlu cara luar biasa. Bisa diperlukan luar biasa. Harus luar biasa. Saya tidur dalam satu hari empat jam. Empat jam satu hari. Bisa tidak dua jam. Terus hari minggu bisa sampai enam jam. Hari minggu kalau tidak ada kegiatan. Bisa diperlukan luar biasa. Ya kalau tidurnya bisa delapan jam. Ya tidak mungkin bisa akan menjadi bubani. Dan melakukan beberapa rangkaan. Aduh orang nyohok misalnya. Ya akhirnya kesenangan. Kesenangan yang sementara ini yang bisa kita dapatkan sementara ini. Inspirasi untuk berhasil masa lepas akan luar biasa. Tidak akan luar biasa. Bapak Ibu, hadirin. Terusnya, Bapak Ibu, yang saya hormati. Kepala sekolah, Pak Kadet, Pak Kadistik, beserta seluruh jajaran. Ayo kita bareng-bareng. Bareng-bareng menjadikan keupatan luar biasa. Di tengah pandemi ini. Di tengah musibah pandemi ini. Tidak usah kita terlalu berdebat panjang tentang pandemi. Karena kita tidak punya keahlian tentang virus. Kita cukup ikuti protokol. Daripada energi kita habis untuk berdebat. Untuk pandemi. Ini musibah memuji kesabaran dari kita semuanya. Bisa saja yang sebelumnya waktu Ramadan tidak hatam. Karena pandemi ini jadi hatam berkali-kali. Bisa saja pusulatnya yang sebelumnya tidak usuh. karena COVID-19 menjadi usuh. Bisa saja yang sebelumnya sebeg-cepek tidak menurun. Sebeg-cepek. Sekarang karena pandemi ini menjadi agak bersih. Kita ambil sisi positifnya, kita waspada di sisi negatifnya. Sisi positifnya kita ambil, kewaspadaan di sisi negatifnya kita lakukan. Setelah protokol COVID-19. Nah, ini sudah kita rancang beberapa pebijakan-pebijakan yang bisa saja membuat beberapa hampir elemen masyarakat khususnya di sektor pendidikan ini mendapatkan pelayanan yang khusus. Kita saling berdoa, hati kita ini saling terpadu, asam kumatek, untuk bisa mendorong kemajuan Kabupaten ini semakin baik. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Dan saya ucapkan mohon maaf pelahir dan zatim. Dan mudah-mudahan seluruh masyarakat Kabupaten 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 yang memiliki kesalahan yang kuat tentang protokol dan mudah-mudahan mudah-mudahan menjadi generasi yang membaggarkan orang tua, agama, bangsa, dan negara. Mudah-mudahan generasi yang lain juga sama. Menjadi generasi yang membaggarkan untuk orang tua, bangsa, agama, dan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan New Normal ini, etika baru yang harus kita jalani ini, bisa tidak menghampat kerja luar biasa kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu bisa mengurangi bebanimu saya, karena bisa membantu kerjaanimu saya. Bapak Menteri, tidak hanya burukannya. Dengan adanya Corona, saya jadi nyium, karena belajarnya harus saya ingin segera masuk sekolah. Ingin ketemu guru dan teman-teman saya. Apalagi sekarang bulan Ramadhan. Semua itu tidak ada lagi. Kalau Bapak Menteri masih mau meliburkan sekolah, saya meninggalkan dan lulus dari sekolah ini dengan baik. Demikian surat saya. Mohon maaf, jika apabila ada kata-kata yang kurang sopan, menurut Bapak Menteri, dan mengucapkan terima kasih. Selamat Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permat saya, Altiatus Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. selamat menikmati